Oke, untuk di pekan ini saya lebih memilih untuk bulis ya, seperti itu. Karena saya melihat untuk IASG memang kita masih ada potensi untuk koreksi sehat, seperti itu. Namun koreksi sehatnya saya lihat juga cenderung terbatas, seperti itu Mas Erwin. Baik, kita tunggu koreksi sehat. Tapi kalau koreksi sehatnya cenderung terbatas ini seperti apa? Karena semuanya mengatakan bahwa kalau hari ini tidak segera diuji 5 ribu, ini koreksi akan terus berlanjut tidak hanya di sepanjang sesi perdagangan hari, tapi di hari-hari berikutnya. Karena semua tengah menantikan angka bulat 5 ribu di sini Mas Jimmy. Koreksi sehat dari definisi Anda di mana rentang pergerakan support-resisten kita? Baik, memang saya melihat bahwa level psikologis 5 ribu ini merupakan level yang cukup kuat ya. Dan ini yang dinantikan oleh pelaku pasar kita seperti itu. Namun saya melihat secara jangka pendek, IASG kita masih ada kemungkinan untuk melakukan koreksi sehat seperti yang saya sampaikan. Nah, range untuk IASG, untuk koreksi sehatnya masih sangat terbuka dan sangat reasonable sampai menuju ke level 4.800 maksimal. Seperti itu ya. Jadi selama masih berada di dalam range di harga sekarang, 4.900 sampai dengan 4.800 sebetulnya bagi saya masih termasuk di dalam koreksi wajar. Baik, ini kira-kira secara sektoral ataupun sentimen apa yang akan segera mengantarkan pasar kita masuk ke dalam zona koreksi sehat tadi. Nah, sekarang sudah koreksi sehat ini Mas Jimmy. Masih 0,04 persen sekarang. Oke. Jadi, saya melihat untuk IASG kita ya, sebetulnya dari domestik, dari dalam negeri. Sebetulnya, saya melihat seperti itu ya. Kita masih ingat, kita masih berada di, menurut saya kita masih berada di dalam eforia new normal. Seperti itu yang diharapkan mampu untuk menggairahkan ekonomi. Justru saya melihat saat ini ya, pergerakan IASG lebih cenderung kepada profit taking kalau menurut saya ya, secara jangka pendek. Dan di samping itu juga kita menantikan rilis data-data ekonomi dari global yang saat ini akan menjadi kompas. Kompas bagi investor atau trader untuk melihat bagaimana perkembangan market dunia di minggu ini. Seperti itu Mas Erwin. Rilis data global, kebetulan semuanya tengah mengantisipasi data PMI dan juga rilis pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di pekan ini. Anda punya ekspektasi apa Mas Jimmy, kalau kita lihat rilis pertumbuhan ekonomi Amerika ini berpotensi seperti apa nanti di pekan ini? Saya memiliki keyakinan akan memiliki hasil yang cukup baik, cukup positif seperti itu ya. Karena beberapa waktu yang lalu saya juga cukup dikejutkan dengan data retail dari Amerika Serikat yang mana melebihi ekspektasi. Dan ini sangat positif sekali. Ini memang salah satu dampak dari mulai new normalnya di Amerika Serikat seperti itu ya. Sehingga saya melihat ini akan berdampak atau berkorelasi positif untuk data-data ekonomi lainnya seperti itu. Termasuk salah satunya yaitu adalah PMI.